Target penerimaan pajak di sejumlah sektor pemerintah Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan dari tahun 2017 lalu, yakni sekitar 1,5 miliar rupiah. Pada tahun 2018 ini, target penerimaan pajak pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar 12,5 miliar rupiah. Peningkatan target penerimaan pajak pemerintah Kabupaten Kerinci di tahun 2018 terjadi di sejumlah sektor. Di antaranya pajak penyewaan papan reklama, galian C, dan pajak penerangan jalan umum. Rata-rata ketiga sektor tersebut mengalami kenaikan pajak sekitar 10 persen, sedangkan pajak di sektor lainnya masih sama seperti tahun lalu dan tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, BPPRD Kerinci menargetkan peningkatan penerimaan pajak galian C sebesar 5,5 miliar rupiah. Pajak penerangan jalan sebesar 4,4 miliar rupiah dan pajak penyewaan reklama sebesar 150 juta rupiah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kerinci, R1, mengatakan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 lalu melampaui target yang ditetapkan, di mana persentasenya mencapai 102 persen. Meski melampaui target, namun pajak dari sektor PBB masih rendah, akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Tahun kemarin kita terbuka sekitar 11 buliar untuk pajak ya, pajak tahun ini 12,5, ya. Dan tinggi kenaikan pajaknya itu, pajak reklaming tinggi kenaikan. Dan ada kalenci yang naik, yang lain-lain itu sama pajak penerangan jarak. Naik itu sekitar 10 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!